Intro Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batubara, Muhammad Syafiee Kembali membuka Rapat Paripurna Pembahasan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara tahun 2020 di Gedung DPRD Batubara, Sumatera Utara Rapat Paripurna diikuti oleh 30 orang anggota DPRD Batubara Dari 35 orang anggota Dewan, 5 orang diantaranya berhalangan hadir Dari 10 fraksi yang menyampaikan pandangan umum dan tanggapan Seluruhnya setuju untuk mengesahkan PAPBD 2020 Yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara Dan langsung ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD Batubara Menurut Bupati Batubara, Zahir Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Belanja Daerah tahun 2020 ini Merupakan kesepakatan dan cerminan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai wakil rakyat Semua usulan dan masukan dari Dewan sudah maksimal direalisasikan Walaupun masih ada yang belum terpenuhi Karena terbatasnya anggaran diakibatkan COVID-19 Namun yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak tetap menjadi skala prioritas Penting artinya dalam penyusunan rencana peraturan daerah Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 Hal ini merupakan bentuk kesepakatan dan cermin Dari keinginan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai wakil rakyat Yang duduk dalam struktur pemerintahan Sekali lagi ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki komitmen Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Dari Batu Barak, Sumatera Utara Soleh Belka, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!